Filtrum Pas kita sekolah, kita diajarin buat ngenal semua bagian tubuh kita, khususnya wajah lewat lagu ataupun permainan Nah, tapi ada satu bagian dari wajah yang namanya aneh yang disebut sebagai Filtrum Tapi, masa sih ada bagian tubuh yang kita gak tau di sebelah mana Filtrum itu ada? Mulai dari asal-usul katanya, Filtrum ini berasal dari bahasa Latin yang kalau ditarik lagi ke asal bahasanya disebut sebagai Love Potion yang menurut mitologi Yunani Filtrum dibuat oleh seorang malaikat yang dikirim ke dalam perut ibu dan buat salah satu bagian wajah kita berbentuk seperti panahan cupit, tapi tanpa ada hatinya Tapi, apakah kita harus berhati-hati kalau kita gak punya Filtrum? Apa pentingnya sih panahan cupit ini? Oke, normalnya semua manusia itu punya Filtrum bahkan mamalia seperti anjing, kucing, termasuk simpanse juga punya bagian ini Tapi, bentuknya tentu berbeda-beda Bentuk Filtrum ini bahkan bisa dibaca untuk mendeteksi autisme Sementara astrologi Cina pun menganggap kalau bentuk Filtrum ini bisa menunjukkan keberuntungan, kesehatan, juga kesuburan Semakin dalam, semakin lebar, dan semakin panjang Filtrum, jumlah anak, kesehatan, dan rezekinya makin melimpah Nah, Filtrum ini terbentuk saat kita masih ada di dalam kandungan ibu dan wajah kita pun terbentuk melalui proses penggabungan tiga bagian wajah yang bentuknya bukan wajah Ibarat pertigaan, Filtrum ini titik temunya. Terus, apa jadinya kalau kita gak punya Filtrum? Jadi, selain bentuk bibir kita jadi berubah penciuman kita jadi gak terlalu tajam karena kelembapan yang seharusnya dijaga dan dijembatani oleh si Filtrum jadi hilang Walaupun, fungsi ini sebenarnya lebih berperan buat anjing ataupun kucing, tapi bayangin aja kalau kita gak bisa nyium wangi bakso yang super menggiurkan itu sangat menyedihkan Dan, ibarat pertigaan kendaraan yang ngelanggar peraturan terkadang buat jalan jadi semrawut sama juga pas wajah kita lagi proses pembentukan kalau Filtrum ini gak terbentuk sempurna, akhirnya bibir atas kita bisa terlihat robek dan biasa kita sebut sebagai sumbing Lebih parahnya lagi, robek ini pun bisa terjadi sampai ke langit-langit mulut yang buat si anak jadi susah banget buat makan, bicara termasuk kesulitan mendengar yang nyebabin si anak minder dan mutusin untuk operasi Oke, selain kenal dan tau fungsinya, gara-gara video ini mungkin kalian langsung ambil kaca dan langsung ngaca, siapa tau Filtrum ini bisa jadi pertanda keberuntungan atau malah kebalikannya? Nah, coba komen di bawah, apakah kalian punya Filtrum apa enggak? Dan, seperti biasa, terimakasih sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax